Sangeang, Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya diperkirakan kapal bocor akibat menabrak karam, kemudian tenggelam. Dan kapal bertolak dari Lombok menuju Labuan Bajo, mengangkut 25 orang, yaitu 10 warga negara asing dan 5 warga lokal sebagai ABK dan Gaet. Dan hingga kini sejumlah turis asing ditemukan selamat oleh nelayan yang melintas di Pulau Sangeang. Sebagian dirawat di Puskes Maswera dan RSUD Bima, sementara belasan lainnya masih dicari oleh tim Sargabungan. Kapal layar motor Persasti Amara GT22 bergerak dari Labuan Lombok menuju Labuan Bajo hari Jumat. Kejadian dari Sabtu pukul 01.30 di Pulau Bima menabrak karam. Kapal bocor, penumpang semuanya keluar dari kapal, dan akhirnya 5 orang warga negara asing diselamat oleh kapal yang melintas, dievakuasi ke Bima. Dan 5 orang warga negara asing yang lainnya dievakuasi oleh nelayan ke Bangiang. Sekarang korban yang masih dalam pencarian ada 15 personil. Orang asing 10 dan 5 orang Indonesia ABK 4 dan 1 Gaet. Kita sudah melaksanakan obasi pencarian dari pagi tadi sampai hari ini tadi sore. Masinnya mungkin kita melihatkan 4 kapal dari penyeles perhubungan, dari Basra Semataram, dari posar yang ada di Bima, dan posar AL yang ada di Bima, Polair Bima. Ya, Pak Budi, lantas apa kendala yang dihadapi oleh petugas? Karena memang hingga malam ini pencarian masih berlangsung begitu, Pak? Pencarian tadi kita hentikan sementara sampai jam 18.00. Malam ini semua timsar mengadakan evaluasi untuk besok pagi jam 066 akan melaksanakan pencarian sampai jam 6 sore. Dari kedua. Ya, lalu adakah kendala saat dihadapi petugas saat mencari para korban tersebut, Pak? Untuk hak sementara ini, kendala tidak berarti. Cuma mungkin karena sudah waktu, memakan waktu yang agak berapa lama. Jadi diperluas pencarian. Sampai 30 mil dengan 4 buah kapal, 3 dari Bima dan 1 dari Basra Semataram, kapal setiap 6 meter. Lalu adakah tambahan personil, Pak, ataupun kapal untuk mencari sementara Anda sebutkan tadi bahwa akan ada perluasan untuk pencarian tersebut, Pak Budi? Baik. Betul, malam ini kita gerakan juga dari kantor Sar Mataram, personil tambahan, dan juga dari teman-teman AL yang ada di Bima sama pos polair di Bima untuk memaksimalkan pencarian untuk besok hari, hari kedua. Baik. Lalu rencananya sampai kapankah pencarian akan dilakukan, Pak? Ya, untuk sistem Sar di Indonesia, kita maksimalkan pencarian 6 hari ke depan. Kemudian sebelum waktu yang kita batas waktu, korban-korban bisa kita selamatkan. Saya informasikan sekali lagi, untuk warga negara asing yang belum diketemukan 10, dengan mungkin dari berbagai negara, dan warga negara Indonesia 5, jadi 15 orang lagi, Pak. Ya, Pak Budi, adakah informasi nomor telepon yang bisa dihubungi untuk meminta informasi bagi keluarga korban yang ingin mengetahui informasi selengkapnya? Pak Budi. Ya, untuk nomor saya juga, saya langsung pegangkan dari operasi ini sebagai salemisi internator, ke nomor 0813. 0813? Bisa diulang, Pak? Ya, 0813. Baik. 833-813-813-934. Baik. 934. 934, nombor Tuan. Baik. Baik, Pak Budi, kita berharap besok pencarian akan berlangsung lancar, dan para korban segera ditemukan dengan kondisi selamat begitu, Pak Budi, ya? Betul. Kita juga berharap di demikian. Baik. Kita minta doa semua risiko, semua. Baik. Dan cuaca juga bersahabat, ya, Pak, ya, untuk besok hari, esok hari, ya, Pak, ya? Ya, betul. Mudah-mudahan. Terima kasih. Tu... Terima kasih.